Itu sebabnya kita mesti cerdas, memilih, dan memilah teman. Sebuah orang di sekitar kita punya pengaruh yang besar dalam keputusan kita. Yang kelima, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan, yaitu siapa yang ada di samping kita. Siapa yang ada di sekelilingmu? Amsa pasal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Wow, orang yang ada di samping kita itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam keputusan kita. Ini yang disebut pepatah sebagai telinga tipis, mudah terpengaruh. Itu sebabnya kita mesti cerdas, memilih, dan memilah teman yang menjadi pertanyaan. Dari mana saya tahu apakah teman saya ini negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin sering keliru mengambil keputusan, kita makin ngomong sembarangan, nyakiti orang, kita makin gak terkontrol dalam emosi. Saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman negatif. Tapi kalau hari ini kau makin menguasai diri, makin loyal, makin memecahkan target. Perkataanmu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman positif. Sebagai orang di sekitar kita punya pengaruh yang besar dalam keputusan kita. Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Tuhan sudah memberitahu kepada Adam dan Hawa bahwa jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Jangan bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Kamu nanti akan jatuh di dalam dosa. Lalu yang dilakukan sama Adam dan Hawa justru dia tidak mendengarkan suar Tuhan. Dia mengizinkan bergaul dengan si ular, si penipu. Kemudian ular itu mulai menggoda Adam dan Hawa. Dan tidak lama kemudian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa terpengaruh oleh suara si iblis. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini. Jika Adam dan Hawa tidak mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Karena dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Mengakibatkan dosa hadir di dalam diri manusia. Ternyata orang di samping kita punya pengaruh yang lebih kuat dari suara Tuhan. Penting di sini untuk kita betul-betul serdas. Memilih dan memilih teman. Dan berani tega kalau kita punya teman yang mengaruh yang buruk untuk meninggalkan teman itu. Dan mulai bersabar dengan teman-teman yang positif. Suatu hari ada seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Charles Darrow. Punya cita-cita, suatu hari nanti saya pasti bisa jadi seorang jutawan. Ia sepenuhnya sadar bahwa mimpinya adalah sesuatu yang memampukan membangkitkan motivasi setiap saat. Dan impian tersebut diceritakan kepada istrinya setelah menikah yang bernama Esther. Sayangnya, tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi yang parah. Masa depresi besar terjadi pada pasangan ini. Pasangan ini mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Dia mulai, mereka mulai kehilangan pekerjaan. Kehilangan kendaraan. Bahkan kehilangan rumah. Sampai digadain. Hingga tabungannya semakin habis. Dari hari demi hari. Sang pemuda mengalami frustasi yang luar biasa. Ia bahkan menyarankan istrinya untuk meninggalkan dia. Karena dia merasa tidak mampu menjadi suami yang baik. Dia merasa gagal dalam hidupnya. Tidak mampu membahagiakan istrinya. Siapa yang menduga sang istri justru tidak kehilangan pengharapan. Sang istri kemudian mulai menasehati. Mendorong suaminya Charles. Dengan tidak bosan-bosan. Ia mengingatkan mimpi. Suaminya menjadi seorang jutawan. Bahwa mimpimu belum mati. Jawab sang suami. Impianku sudah tergagal. Impianku sudah mati. Aku tidak mungkin bisa mencapai cita-cita jauh sekali. Daripada mimpiku jadi seorang jutawan. Sang istri kemudian mengajak. Untuk berdoa. Dan mulai merancangkan. Sesuatu. Setelah habis diner makan malam. Waktu terus berlangsung. Dari hari ke hari. Ia melakukan pekerjaan yang sama. Suatu kali suaminya mendapatkan sebuah ide yang cerdas. Ide yang berlian. Menciptakan permainan uang. Yakni barang-barang apa saja. Yang bisa dibeli oleh uang. Seperti mobil. Rumah. Gedung. Tanah. Hotel. Dan lain sebagainya. Gagasan ini kemudian mereka matangkan bersama-sama. Dengan menambah papan bermain. Dengan tambahkan dadu. Kartu. Rumah-rumahan. Hotel-hotel. Dan lain sebagainya. Kemudian. Mereka sebut permainan itu adalah. Monopoli. Kemudian permainan itu dijual kepada seorang pengusaha. Dengan harga. Satu juta dolar. Dan impiannya. Jadi kenyataan. Menjadi seorang jutawan. Wow. Penting disini sebagai suami. Atau sebagai istri. Untuk saling support. Tidak boleh saling menyakiti. Penting sebagai seorang kandung. Sebagai orang tua. Dengan anak mandu dan mertua. Saling support. Agar jangan saling menyakitkan. Supaya keputusan yang kita ambil. Bila keputusan yang cerdas. Dan kita bisa melewati masa-masa krisis. Menjadi masa-masa kelimpahan. Masa-masa pahit. Menjadi masa-masa yang manis. Dan susah. Untuk kita lupakan. Saya bersyukur sama Tuhan. Bahwa. Di masa-masa susah. Saya bersama istri. Pada masa. Awal-awal pandemik. Kami saling bergandingan. Kami saling mendoakan. Kami kemudian saling mensupport. Dan kemudian kita mulai berpikir. Dan berdoa. Mencari tahu apa yang kita akan lakukan. Di masa dimana kita kehilangan pekerjaan. Kehilangan pelayanan. Kehilangan begitu banyak orang-orang. Yang ada di sambing kami. Pada waktu pandemi awal-awal. Dan kemudian. Muncullah ide. Untuk kita mulai melakukan pelayanan online. Lahirlah. Kereja Impact Komunik Indonesia. Yang hari ini. Bisa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya. Kalau Charles Darwoh. Dan kemudian. Kami bisa mengalami. Terobosan demi terobosan. Next level. Maka hal yang sama. Ketika suami istri bersatu. Ketika adik dan kakak bersatu. Orang tua dengan anak bersatu. Pemimpin dengan kawan yang bersatu. Maka akan banyak ide-ide yang cemerlang. Yang Anda akan buat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.